Kateri ini terpantau pengakuan, terpantau pengakuan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, menjadi narasumber pada kegiatan RAKOR Penyusunan Review Kinerja Intervensi Stunting 2021 di Safir City Park Sumedang, Senin, tanggal 20 Desember 2021. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dan yang menjadi koordinator gugus tugas stunting yakni BAPEDA Kabupaten Sumedang serta didukung semua SKPD sekabupaten Sumedang. Hari ini stunting Kabupaten Sumedang masih di angka 17 ya. Prevalensi stunting waktu yang diangka 17 persen. Satu sini kita syukuri, kenapa? Karena dua tahun yang lalu itu 32 persen. Salah satu yang tertinggi di Indonesia, salah satu yang tertinggi di Jawa. Dan setelah dua tahun, Alhamdulillah, sekarang di angka 17. Jadi harus disyukuri, tapi disiang lain harus ditapakuri. Ini, kenapa? Karena target kami harus satu digit, harus di bawah 10. Ya, untuk dua tahun ke depan. Jadi 2023 pada saat Pak Bupati, Pak Wakil selesai masa jabatan, target kami di bawah 10. Kaling tidak maksimal di angka 9. Benar-benar bisa lebih kecil lagi. Itu, apa namanya, kondisinya. Dan untuk mendorong dari 17 persen, bisa ke satu digit, bisa ke sembilan, dalam dua tahun. Tentu ini kan bukan hal yang ringan, bukan hal yang mudah. Harus ada langkah-langkah yang sistemik, harus ada langkah-langkah yang progresif dari semua komponen. Terutama SKPD lintas di kabupaten, dinas, dinas di kabupaten, misalnya BINKES, SEDA, DPPKB, DPMD, Dinas Pendidikan. Semua, dinas harus sinergi. Semua dinas harus kalau berhenti, termasuk teman-teman di lapangan, kecamatan. Makanya yang kami undang dalam rapat kerja ini, semua SPK yang terkait, kabupaten, dan semua kecamatan. Kita harapkan semuanya bisa bahu-membahu untuk menurunkan stunting. Kader ini terbatau kemampuannya. Terima kasih.